BMKG memprediksi bahwa hari ini sampai besok puncak kelut akan guyur hujan lepat. Hal ini harus menjadi perhatian karena bahaya sekunder dari kelut yaitu lahar dingin bisa terjadi. Bagi lahar dingin bahkan mulai terlihat dari jembatan di Kejambatan Kandangan Kediri. Lahar dingin dari puncak Gunung Kelut mulai terlihat mengalir deras. Air hitam pekat mengalir di sungai dan bendungan Damarula. Kerjangan lahar dingin harus diwaspadai warga terutama di Kejambatan Puncu dan Kejambatan Pelosok, Klaten. Kedua kejambatan itu merupakan jalur lahar dingin dari Gunung Kelut yang mengalir melalui sungai-sungai. Wisata bencana pun mulai terlihat di jembatan Kejambatan Kandangan. Warga terlihat ingin menyaksikan langsung aliran lahar dingin dari Kelut.